Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi 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 wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ini tercelah Jadi kalau ada orang gak punya sifat marah sama sekali Atau punya tapi sangat kecil Sangat lemah Itu tercelah Karena apa dia gak punya pertahanan Dalam dirinya Nah tidak memiliki pertahanan Dalam diri Karena marah itu Kekuatan Yang ada di dalam diri seseorang Yang itu dapat Melawan Menjaga Benteng Untuk sesuatu Dicontohkan bahkan oleh Imam Al-Ghazali Seperti binatang Binatang itu Kalau misalnya gak ngamuk Dia gak Akhirnya apa Gak punya pertahanan dalam dirinya Dilempar Lari Dipukul Diam Gak punya pertahanan Yang membuat dia Akhirnya lemah Tapi ketika dia punya Dia berani Hanya seperti kucing misalnya Kadangkala dia digarai Diam Tapi kadangkala digarai Dia Gakang Atau gigit Menyaksifat Menjadi pertahanan Untuk dirinya Sama dengan manusia Sehingga kalau tidak Dikatakan oleh Imam Musyafi'i Manistu'udhi bafalam biar obob Bahwa Himar Digarai Digarai Dipancing Emosinya Gak marah Gak marah Karena memang gak punya sifat marah Misalnya Ada orang berulah ke dia Gak marah sama sekali Sama sekali Tidak ada sesuatu yang Dalam dirinya ini Seperti air yang mendidih Atau panas Enggak Tingin Katanya Imam Musyafi'i Fawah himar Ini keledai berarti Keledai Dibuat marah Tapi gak marah Itu keledai Dan itu adalah Kekurangan Orang yang gak punya sifat seperti itu Itu kekurangan Gak normal Tidak Normal Jadi harus punya sifat marah Dengan itu Allah SWT Mensifatkan para Sahabat Nabi Di dalam ayat Al-Quran Dengan apa Asyidda'u Alal kufar Ruhama'u Bainahum Asyidda Ketegasan Punya Kekuatan Punya Amarah Kepada siapa Orang-orang kafir Ruhama'u Kasih saya Lembut Di antara Mereka Yaitu di antara Orang yang beriman Dan orang Islam Bahkan Allah SWT Mengatakan kepada Nabinya Muhammad S.A.W Dalam ayat Al-Quran Jahidil kufar Wal-munafikina Wa'glut Aleyhim Perintahnya Allah Jahidil kufirina Wal-munak Kufar Wal-munafiki Perangilah Lawanlah Orang-orang kafir Dan orang-orang munafik Wa'glut Aleyhim Wa'glut Aleyhim Marahlah Kepada mereka Tegaslah Kepada Mereka Dan itu adalah Dari Al-Qobob Dari Amarah Yang kedua Punya sifat marah Tapi berlebihan Berlebihan Nahur ini Gak benar Marah 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 Ini berlebihan Ini gak benar Nah kalau bahasa kita itu Temperamen ya Temperamen Ini itu Ngamuk 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 Itu gak benar Pada montor Buantor Ngali pinggir Ngamuk Gak benar itu Waktu baru di Omongnya apa Ngamuk Gak benar Itu salah Lah yang seperti itu Yang seperti itu Membuka Segala pintu Keburukan Nah yang itulah Yang dilarang oleh Rasulullah La tagbab Kenapa Akan membuka Segala pintu Keburukan Sebagaimana Dikatakan oleh Imam Ja'far Bin Muhammad Ja'far Sadiq Bin Muhammad Al-Bagir Beliau mengatakan Al-Ghababu Miftah Hukul Lishar Marah Yang berlebihan Itu adalah Kunci Segala Keburukan Sehingga Sehingga Banyak Daripada Para Ulama Itu Mengingatkan Putra-putranya Ya Bunaya La tagbab Ya Bunaya La Yasbutul Agil Indal Ghadab Kamala Tasbutul Ruh Hai Fitan Nanir Masjura Wahai Putraku Ingat Ketika Seseorang Itu Marah Akal Ini Gak Stabil Gak Stabil Kacau Sebagaimana Ruh Orang Yang Hidup Atau Orang Yang Hidup Ketika Berada Di Sesuatu Yang Panas Dia Gak Akan Tenang Dia Akan Kencak Seperti itu Orang Yang Marah Ngawur Itu Kita Lihat Orang Yang Marah Itu Berlebihan Yang Ada Penyesalan Akhirnya Saya Waktu Ngucapkan Talak Itu Dalam Keadaan Emosi Dalam Keadaan Marah Berlebihan Yang Ada Akhirnya Penyesalan Penyesalan Itu Ibarat Barang Barang Seperti Misalnya Apa Namanya Pakai Di Mobil Itu Radiator Ibarat Radiator Itu Tidak Normal Tidak Normal 3W Panas Mandek Meneng Ngedem Meneng Kok Melaku Palas Meneng Nah Ini Tidak Normal Nah Itu Yang Berlebihan Tidak Normal Dan Dan Yang Masuk Dalam Hadis Rasul Salat Alayhi Wasalam Sehingga Dikatakan Al-Imam Sahal At-Tustari Beliau Mengatakan Al-Ghadab Asyaddu Al-Badan Minal Marad Emosi Itu Lebih Menyakitkan Kepada Badan Daripada Penyakit Daripada Penyakit Itu Emosi Lebih Menyakitkan Sakit Misalnya Sakit A Sakit B Itu Masih Ilingan Tapi Emosi Lebih Menyakitkan Kenapa Karena Kalau Sudah Marah Orang Kalau Sudah Marah Yang Berlebihan Penyakit Akan Datang Lebih Daripada Ketika Dia sakit Sesuai Gilek Misalnya Bisa Penyakit Yang lain Datang Tapi Mungkin Satu Dua Penyakit Tapi Kalau Orang Marah Banyak Penyakit Yang masuk Baik Secara Dohir Maupun Secara Darah Tinggi Polesterol Nah Ini Itu Dan Yang lain Sebagainya Itu Dohirnya Batinnya Dia akan Memiliki Sifat Dendam Iri Dan Itu yang bisa menghancurkan semua orang Karena itu Di dalam Awal Beliau membahas Tentang Apa Tentang Marah Imam Mulkazali Sudah mengingatkan Dan beliau mengatakan Wa minnataijil Ghadab Al-Hikdu Wal-Hasad Hasilnya Marah Itu adalah Dendam Dan Iri Wabihima Halak Aman Halak Wafasada Man Fasad Dengan Keduanya Atau Karena Keduanya Karena Iri Dan Dendam Hancurlah Orang Yang Hancur Rusak Orang Yang Rusak Karena Itu Kalau Berlebihan Tidak Kalau Berlebihan Tidak Sehingga Nabi Seringkali Mengingatkan Hal itu Karena itu Orang tersebut Diingatkan Lah Bahkan Dikatakan Dalam hadis Yang lain Dari Abdullah Bin Amr Ada Seorang Bertanya Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Assalam Mada Yunkiduni Min Ghadab Apa Yang Bisa Membuat Aku Terhindar Dari Murkahnya Allah Dari Amarahnya Allah Katanya Rasulullah Jangan Marah Jangan Marah Jadi Marah Itu Bisa Mengundang Murkahnya Allah Ketika Kita Tidak Marah Berarti Kita Menghindarkan Diri Kita Daripada Murkahnya Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga Dengan Marah Dengan Marah Kelemahan Kelemahan Kita Kita Itu Justru Akan Terlihat Bukan Tertutup Justru Kita Membongkar Keburukan Kita Kejelakan Kita Sendiri Ketika Kita Marah Yang Dikatakan Dalam Hadis Rasul Rasulullah Siapa Yang Menahan Amarahnya Allah Menutup Aurat Artinya Hadis Ini Kalau Orang Itu Tidak Atau Membongkar Amarahnya Membuat Dia Marah Dirinya Marah Berarti Allah Akan Membuka Aurat Aib Kekurangan Dirinya Nah Karena Itu Marah Yang Tidak Stabil Ini Tidak Boleh Dengan Itu Rasulullah Mengingatkan Jangan Marah Yang Lain Yang Tambah Jangan Marah Yang Ketiga Berada Di Tengah Tengah Dia Punya Sifat Marah Dan Sifat Amarahnya Itu Besar Kuat Tapi Mengeluarkannya Itu Pada Waktunya Pada Tempatnya Ini Yang Bagus Ini Yang Benar Dia Punya Sifat Marah Tapi Amarahnya Tidak Digunakan Kecuali Pada Waktunya Pada Tempatnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bukan Tidak Marah Mungkin Cerita Sering Kita Dengar Bagaimana Nabi Muhammad Ketika Ketika Ada Sahabatnya Yang Melakukan Ini Melakukan Itu Wajahnya Berubah Lah Wajah Berubah Itu Amarah Yang Ada Karena Marah Itu Gampangannya Gini Kalau kita Bahasa Kitabnya Gampangannya Marah Itu Sesuatu Yang Terbakar Di Dalam Diri Ada Yang Menyala Akhirnya Akan Nampak Dan Terlihat Di Wajah Memerah Dan sebagainya Gak ada Orang marah Itu Wajahnya Tetap Gak ada Orang marah Itu Wajahnya Pasti Berubah Putih Pasti Akan Memerah Ireng Tambah Yang putih Terlalu Merah Wajahnya Yang hitam Itu Tambah Eleng Tidak tambah Ganteng Tambah Tambah Eleng Nabi Muhammad Marah Marah Bukan Gak marah Bahkan ketika Ada orang Yang ngomong Kepada Nabi Muhammad Beliau Mengatakan Aku adalah Seorang Manusia Yang mungkin Marah Bukan Gak mungkin Marah Mungkin Marah Akan tetapi Marahnya Itu keluar Kapan Di saat Memang Waktunya Tempatnya Atau Keadaannya Kalau hanya Hal-halnya seperti Marah Tapi ditahan Ini diceritakan Nabi Muhammad Sudah Fa'ayyumah Muslimin Fa'ayyumah Muslimin Sebabtuhu Awal'antuhu Awal'adarabtu Fajalhamini Salatan Alaih Wa zakat Jadi siapapun 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 yang aku Caci Siapapun yang aku Laknat Aku pukul Dari seorang Muslim Gambaran Seakan-akan Nabi Akan memberikan Balasan Kepada mereka Kalau misalnya Tidak sengaja Mencaci Tidak sengaja Melaknat Katanya Rasulullah Aku ganti Untuk Nah Nabi sudah siap Membalas Apa Mengganti Apa Keburukan yang telah Dilakukan dengan apa Menghadiahkan Kepada orang itu Sholatnya Sholat Pahla zakat Dan yang lain Sebagainya Tapi itu Tidak mungkin Daripada Nabi Muhammad Karena Nabi Sekalipun marah Masih terjaga Nah karena itu Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Amr bin As Berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ak tub angka Kula magul Talfid Ya Rasulullah Apakah Aku tulis Apapun Yang keluar darimu Baik saat Kamu marah Ataupun Enggak Katanya Rasulullah Ak tub Fawalladhi ba'athani Bilhak nabiya Katanya Rasulullah Demi yang mengutusku Dengan kebenaran Tidak keluar Darinya Kecuali kebenar Artinya Mengisaratkan Kepada lisannya Jadi Rasulullah Mengatakan apa Demi Allah Demi yang mengutusku Dan menjadikan aku Nabi Tidak ada yang keluar Dari lisanku ini Kecuali kebenaran Sambil menunjuk Rasulullah Sambil menunjuk Halisannya Sehingga apa Amarah Yang ada pada Nabi Tidak membuat Nabi itu Keluar dari Kebenaran Kenapa Memang Berada pada Tempatnya Begitu juga Setelah Aisyah Marah Dan begitu juga Ulama-ulama yang lainnya Tapi Amarahnya mereka ini Menjalankan Apa yang Diajarkan oleh Allah Jadi mereka marah Bukan gak marah Tapi Amarahnya keluar Karena Allah Amarahnya keluar Untuk Allah Jadi bukan Karena dirinya Atau untuk dirinya Tapi karena Allah Untuk Allah Dicaci mereka Dihina mereka Difitnah mereka Ada amarah Tapi Mereka tidak keluarkan Bukan gak marah Ada amarah Ada Tapi gak dikeluarkan Kenapa Kalau dikeluarkan Ini adalah Gak bener Amarah saat itu Dikeluarkan Gak bagus Karena itu Mereka Menahan Sesuai yang Diajarkan oleh Allah Wal-kaziminal Ghaid Menahan Amarah Ini dilakukan itu Ini dilakukan itu Mereka ketika Itu semuanya Kembali kepada dirinya Mereka gak akan marah Tapi kalau kepada Allah dan Rasulnya Mereka gak akan Diam Mereka akan Akan marah Dan Amarahnya Itu tidak akan Berlebihan Sesuai Amarahnya itu Tidak berlebihan Tapi Sesuai Pas gitu Bukan dibuat-buat Dan Misalnya Karena ada orang itu Yang dibuat-buat Ada orang yang dibuat-buat Contohnya apa Melu-melu Nasi ngamuk Nisor melu-ngamuk Bisa Ini dibuat-buat Dibuat-buat Karena itu katanya Imam Al-Ghazali Katanya Imam Al-Ghazali Di antara Di antara Paling Buruknya Atau paling banyaknya Pembangkit Marah Dari orang-orang bodoh Imam Al-Ghazali Cuma ngerti Dari orang-orang Goblot Bahkan mereka Menamahkan Marahnya tadi Ini adalah Keberanian Mereka Mengatakan Namanya ini adalah Apa Gira Dalam Islam Misalnya Eh Kok ini Melu-ngamuk Melu-ngamuk Kok melu-ngamuk Setiap hari Pelanggaran Agama Di depan kamu Dari keluarga kamu Kamu diem Gak marah Kok gak Giro Kok gak Giro Kok kamu Diem Ini ngomong Ini baru kamu Ini haram Ikut haram Ini depan kamu Ayat Al-Gur'an Sudah jelas Tapi kamu gak marah Nah ini Soho Gak ngerti Makanya kita Imam Ghazali Sebagian Atau orang-orang Budu Mengatasnamakan Itu adalah Apa namanya Giro Atau apa Misalnya Ya seperti itulah Seperti itu Padahal Keliru Padahal Salah Padahal Karena itu Punya emosi Boleh Tapi emosi itu Harus benar-benar Keluar Lillah Ala Allah Karena Allah Untuk Allah Bukan yang lain Dan itulah Dicontohkan oleh Rasul S.A.W Dicaki Nabi Dihina Nabi Bukan gak marah Ditahan Kalaupun marah Gak ada faedahnya Ditahan Sesuai yang diajarkan oleh Allah Wal-Kadhiminal Tapi kalau sudah Marah Haknya Allah Yang dia ganggu Agamanya Allah Dikatakan dalam Maulid Dibat La Yagum Ahadun Mithlah Jadi kemarahan Seseorang Siapapun itu Gak akan menandingi Nabi Jadi Nabi Paling marah Kalau sudah Haknya Allah Atau sesuatu Yang berhubungan dengan Ahli marah Ahli depan Tapi kalau masalah Dirinya Dirinya Hartanya Biasa Nabi S.A.W Karena itu diingatkan disini La taghob Jangan Marah Karena marah Itu Banyak hal Yang buruk Yang akan Terjadi Pada Pada kita Caranya bagaimana Untuk Bisa Menurunkan Atau Menghilangkan Banyak caranya Caranya banyak Diantaranya disebutkan Al-Imamul Ghazali Merenungi Ayat Al-Gur'an Atau hadisnya Rasul S.A.W Tentang Keutamaan Keistimewaan Menahan Amarah Dan bisa Memaafkan Nah Sebagaimana Di dalam ayat Khud Khudil Afwa Wa Mulwil Arfi Wa Arid Anil Jahilin Begitu juga Kalau dalam hal ini Banyak ceritanya Banyak disitu ceritanya Nah Itu perlu Direnungi Dibikir Nah Untuk apa Meredam Amarah Kemudian Bisa Bukan hanya Meredam Tapi justru Memaafkan Justru Memaafkan Yang kedua Menakuti dirinya Dengan murkahnya Allah Dengan Azabnya Allah Kenapa Allah lebih mampu Memarah Kepada kita Daripada kita Marah Kepada Seseorang Allah lebih mampu Menghukum kita Daripada kita Menghukum Seseorang Yang ketiga Mewaspadakan Dirinya Akibat Daripada permusuhan Kalau bermusuhan Akhirnya saling caci Saling hina Dan yang lain Sebagainya Nah Kemudian yang keempat Nah Ini yang membuat Justru kita Akhirnya gak marah Justru nguyu Yang keempat Memikirkan Jeleknya Muka kita Ketika marah Nah Kalau kita punya Keluarga ngamuan Siapa cermin Ngamuk Kalau ngocok Luh Wah Kalau selfie kan Di hape-hapik Nah Pas ngamuk Di hape Kalau ngut Gila Perahimu Perahimu Atau Rahimu Misalnya Lepas Ngamuk Seperti itu Ayat 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 Makanya Tadi sudah kita Singgung Kalau Nabi Memarah Marah Apa ketika marah Memanas Apa panas Wajahnya Merah Ganteng masih ada Gak lepas dari Nabi Nah kalau kita Ya berubah Singganteng air Roto elek Apa menang Singgilek Ya Kayak gitu Bahkan Nabi Mengajarkan Kalau kita marah Dalam keadaan berdiri Dianjurkan oleh Nabi Untuk duduk Marah dalam keadaan duduk Dianjurkan untuk Berbaring Ya Atau Udu Dan Semisalnya Atau bahkan Meninggalkan tempat Meninggalkan tempat Oh disitu Oh ini membuat kita emosi Tinggal Tinggal Oh bisa dibikir Tinggal Bikir Balik menang Akhirnya Oh Waktu Akhirnya itu Tinggal Ojuk mikir Makanya kadang Orang yang Bulan itu Loro Apa Apa Mau Dibikir Kati turuh Dibikir Kok tangi turuh Mikir Omongannya Loro Apa Awak Tidak usah Dibikir Omongannya Tidak usah Dibikir Balik Guyu Meneng Kapan Seperti itu Nah Karena itu Nabi Mewasad Kala La La Tawab Faedah Daripada Hadith ini Kita harus Menghindar Daripada Marah Dan selalu Memikirkan Keutamaan Kemuliaan Menahan Emosi Bahkan Bisa Memaafkannya Bisa Memaafkannya Dan mudah-mudahan Kita bisa Melakukan hal tersebut Amin Allahumma Amin Memaafkannya Memaafkannya Terima kasih.